Intro Pemirsa kami kembali lagi di special talk show bersama Dinas Syariat Islam Aceh dan kami tetap ataupun masih membahas tentang untuk topik di siang hari ini Peran Aktif Adat Gampung dalam menanggulangi pelanggaran kanun syariat Islam Dan silahkan langsung menelpon di 0812 79 40 7106 Nomornya juga sudah tertera di layar televisi Anda Saya masih bersama Bapak Usman SOS MSI selaku Kepala Sekretariat MAA dan juga Bapak Dr. Syukri M. Yusuf MA selaku Kepala Sekretariat MPUAC Ini saling bersenergi dan kita akan membicarakan banyak hal tentang adat bagaimana sebenarnya resam gampung, bagaimana sebenarnya tindakan tegas jika ada pelanggaran kanun syariat Islam seperti yang sekarang banyak sekali berita-berita ataupun kasus khalwat seperti itu Boleh nanti dipertanyakan apakah boleh kita menghukum para pelaku syawat dengan adat gampung seperti ini menyiram apa, mengguir mereka dengan air parit Apakah boleh dan tidak bisa langsung menelpon dan bertanya kepada kedua narasumber saya di siang hari ini Pak Usman tadi sempat terputus sebelum beriklan membicarakan tentang kewenangan hak asal-usul dari masyarakat ataupun adat gampungnya sendiri seperti apa Pak? Kewenangan asal-usul gampung itu berkaitan dengan kewenangan warisan masyarakat Jadi gampung itu terbentuk memang ya apa namanya didasari pada komunitas masyarakat mereka sudah membangun sebuah kesepakatan-kesepakatan tentu kesepakatan itu didasari pada agama oleh karenanya gampung itu diakui di dalam sistem peran-peran-peran bahwa mereka punya hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing Nah kalau dalam konteks aja kalau kita lihat misalnya sesuai dengan pasal 98 UPA misalnya disana diurahkan beberapa jenis lembaga adat ketika kita lihat ada lembaga adatnya ada mukim, ada guci, ada imum gampung ada imumci sebetulnya yang dua ini adalah bergerak di bidang pemerintahan sedangkan yang dua lagi ini bergerak di bidang agama artinya apa? lembaga adat yang terbentuk seluruh turun-turun itu ada tiga yang dapat dikelompokkan menjadi tiga ada lembaga adat yang bergerak di bidang pemerintahan ada lembaga adat yang bergerak di bidang agama ada lembaga adat yang bergerak di bidang ekonomi yang di bidang agama di gampung itu ada imum menasah misalnya nah ini dari dulu cukup berperan dia sangat menentukan menjadi partnernya ibarat suami istri dalam bahasa lain adalah ibarat laku obmi dengan binu dan antara kuci dengan imum gampung atau imum menasah dalam pembinaan umat nah ini kaitannya dengan dalam rangka menjalankan hak-hak yang berdasarkan asal usul nah oleh karenanya di gampung itu dalam menjalankan kewenangan ini punya kewenangan, punya hak untuk membuat aturan-aturan kanun-kanun gampung atau resah-resah gampung tergantung kepada istilah ada yang menggunakan istilah kanun, ada yang menggunakan istilah resam, ada yang menggunakan istilah perdes peraturan desa, itu tergantung kepada di daerah mana itu tidak ada hubungannya dengan MA atau bagaimana nih pak? sebetulnya kami hanya membina substansinya bagaimana sih apa namanya peraturan ada sih sedangkan mekanisme penyusunan dan regulasi atau kanun itu adanya di dalam peraturan perundangan yang dibina oleh BPM misalnya dinas pemerintahan artinya setiap gampung, setiap desa juga berbeda-beda untuk resamnya sendiri pak? benar sekali karena di dalam selama setelah reformasi kembali diberikan kewenangan untuk menggunakan istilah tergantung kepada daerah tersendiri ada keistimewaannya tersendiri ada keistimewaannya tersendiri jadi dimana anda berpijak disitulah lagi betul, betul baik, nah Pak Syukri ini kita berbicara tentang syariat pak ini katakanlah seperti contohnya sekarang yang paling banyak kasus di Aceh seperti kasus kawad ya kita tidak berbicara dulu tentang hukum adat dengan hukum syariatnya seperti apa jika adatnya sendiri ini bertentangan dengan hukum syariatnya pak seperti misalkan harus didenda dengan satu ekor kambing nah itu bagaimana? ya baik, sebetulnya dalam beberapa kasus, dalam beberapa pelanggaran yang sudah diatur oleh kanun jinayat itu seugianya memang kembali ke aturan kanun jinayat kepada aturan kanun syariat dan dalam konteks adat dalam konteks adat hal-hal yang sudah diatur dalam kanun adat seugianya itu yang diterapkan bagi para pelanggar namun masyarakat kan menentukan adatnya sendiri ini yang jadi masalah menentukan adatnya sendiri ini menjadi beda-beda antara gampung dengan gampung dan adat kesan nanti main hakim sendiri kalau kita lihat dalam perspektif hukum positif misalnya kan jadi masyarakat ada yang menentukan potong kambing ada yang menentukan potong ayam ada yang bayar denda dan lain-lain sebagainya apakah ini semua kita katakan sebagai hukum adat? ya kalau menurut persepsi saya ini keliru kalau kita sebut hukum adat tapi kalau kita katakan itu hukum masyarakat bisa jadi karena hukum adat itu kan sudah ditetapkan di dalam kanun apa yang harus dilakukan ya kan berurut ya berurut dalam kasus khalwat misalnya atau kasus-kasus pelanggaran yang lain kan sudah ada sangsi-sangsi adat jadi semua sangsi-sangsi adat yang sudah ada di dalam kanun itu seugianya itu yang diterapkan baru kita bisa katakan bahwa itu sangsi adat tapi masyarakat kita kan cenderung memberi nama semua hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat terhadap kasus pelanggaran ya taruh saja khalwat tadi kasus khalwat itu dianggap adat yang berlaku disitu tapi yang namanya hukum kan seugianya harus tertulis di dalam resam apakah mereka sudah membuat menjadi resam gampung bahwa setiap ada yang pacaran atau ada yang khalwat disini itu harus dihukum dengan membayar denda potong seekor kambing misalnya kalau itu tertulis mungkin itu bisa dikatakan tapi kampung mana yang ada tertulis seperti itu dan itu pun seugianya yang sudah diatur di dalam kanun syariat Islam itu tidak diatur lagi dalam hukum adat walaupun dalam kanun adat dalam kasus khalwat ini masing-masing mengatur ya dalam kanun jinayat juga ada mengatur khalwat dan disitu ada hukumannya kemudian dalam kanun adat juga ada mengatur kasus khalwat nah kemudian ini kan jadi dualisme hukum kemudian beberapa para ahli memberi penjelasan-penjelasan mana yang khalwat yang dihukum dengan hukum adat mana khalwat yang dihukum dengan hukum jinayat nah ini sudah diberi klarifikasi dan sudah diberi penjelasan oleh para ahli kita tapi persoalan hari ini adalah yang kita tidak sedikit menginginkan terjadi setelah mereka menghukum dengan hukum masyarakat kemudian itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan syarat Islam biaya ini yang sangat buruk misalnya dalam kasus pacaran atau khalwat itu setelah diarak diseram dengan air comberan dengan air parit atau dengan ditelanjangi diarak tanpa baju misalnya hanya pakai celana dalam yang perempuan cuma pakai dua yang kecil-kecil misalnya dan kemudian itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan syarat Islam biaya saya seringkali menantang atau menentang atau menantang orang-orang yang menisbahkan kasus-kasus seperti itu kepada bagian dari pelaksanaan syarat Islam di Aceh untuk minta ditunjukkan dalam kanun mana diatur itu baru kita bisa katakan bahwa itu bagian dari pelaksanaan syarat Islam di Aceh kalau memang itu diatur dalam kanun tapi tidak ada satu kanun pun matri dari kanun mana pun termasuk dalam kanun adat yang mengatur hal seperti itu jadi ketika masyarakat melaksanakan hal semacam itu kemudian dinisbahkan kepada pelaksanaan syarat Islam di Aceh itu sebetulnya sudah mengkriminalisasikan pelaksanaan syarat Islam di Aceh atau sudah menyudutkan dan memojokkan menodai juga menodai juga dan itu sudah menjatuhkan atau menjelekkan apa namanya citra pelaksanaan syarat Islam di Aceh yang sama sekali Islam itu berlepas tangan atau syariat Islam atau kanun-kanun syariat Islam itu berlepas tangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat baik-baik artinya sangsi yang dikenakan oleh gampung ataupun rosam gampung ya Pak Ayat terhadap pelanggaran kanun syariat Islam ini yang tadi Bapak sebutkan seperti misalkan kasus halwat ataupun pelanggaran lainnya tidak ada dalam syariat Islam tidak ada tidak ada dan juga dalam kanun adatnya sendiri pun tidak ada juga dalam kanun adat bahwa harus disiram dengan air cumberan harus diarah, harus dimandikan harus potong kambing, air bayar denda itu tidak diatur dalam kanun adat baik, ini kita langsung tanya ke Pak Usman bagaimana tanggapannya nih Pak kita perang nih hari ini baik, kaitan dengan sangsi adat sangsi adat sebenarnya sudah diatur dalam kanun nomor 9 2008 ada 10 jenis sangsi dan juga diatur sangsi adat yang dilarang yang dilarang termasuk misalnya memandikan orang dengan cumberan itu dilarang memang karena itu tidak termasuk kemudian diarah gitu lanjangi dan lain-lain itu sebenarnya termasuk sangsi yang dilarang nah hanya saja karena dari sangsi sangsi yang diatur dalam kanun adat itu yang pertama itu tadi nasihat teguran denda denda seperti apa Pak? denda itu yang jenis dendanya implementasinya harus diatur kembali dalam kanun gampung baik, oke nah dari sang gampung yang tertulis sebab itu kan sangat teknis dia kesalahan apa dendanya lah ya apa tidak bisa diatur secara umum ini sangat teknis tergantung karena persoalan denda itu kan kaitannya dengan yang namanya masyarakat itu adat itu adalah landasannya kan masih ada rasa malu persoalan malu budaya malu jadi yang pertama harus ada malu ketika kita melakukan kesalahan diketahui orang itu merasa terganggu bahwa kita melakukan kesalahan yang kedua kita juga merasa terganggu apabila adat kita dilanggar orang nah kan ini dua ini ketika ini tidak diatur bagaimana sangsi yang diberikan kepada orang yang merasa menghina apa namanya komunitas adat itu atau hukum adat itu tidak diatur dalam kanun maka dia akan akan membias seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bisa saja dia main hakim sendiri mau memandiin nah ini yang kita harapkan kepada pementah gampung agar yang seperti ini diatur dalam kanun gampung baik, baik nah jika ada yang terjadi pelanggaran tersebut apakah juga bisa diproses para masyarakat ataupun gampungnya sendiri pak? benar yang namanya siapapun yang berbuat salah apalagi tindakan itu sudah nyata-nyata dilarang dalam kanun dia juga sebagai pelanggar artinya menyelesaikan masalah dengan cara yang salah tidak boleh walaupun mereka membawa nama atas syariah islam sebenarnya itu tadi standar standar islam itu sudah disampaikan oleh Bapak Yusukri jadi artinya yang sudah dilarang ini dilakukan kita sebenarnya untuk melahirkan sebuah ketentrapa ketentraman atau kenyamanan ketika ada perbuatan orang yang melakukan kesalahan jangan menyelesaikan yang salah karena akan melahirkan masalah berikutnya artinya tidak putus-putus rasa dendam dari sini sudah selesai tapi muncul rasa dendam lain kan ini nah ini yang kita tidak harapkan karena dalam kanun itu diatur bahwa ada sanksi yang dibenarkan ada sanksi yang dilarang ini bukan hanya untuk kasus khawat saja tapi untuk semua kasus pelanggaran syariah islam ya semuanya kalau bicara tentang khawat tadi ini ada betul ada patasan kalau yang ditangani secara hukum adat itu khawat hanya berdua-duaan di tempat kegelapan tanpa berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain tapi kalau ada tindakan-tindakan lain itu bukan wilayah hadat lagi nah kita hanya misalnya merasa malu ketika dia berdua-duaan di pagelak di kampung kita hanya seperti itu tapi begitu dia mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang ada saksinya bahwa dia melakukan perbuatan tertentu dalam kategori khawat itu sudah menjadi wilayahnya hukum seringan baik baik nah artinya memang tidak boleh menghakimi orang dengan caranya sendiri walaupun yang mengatasnamakan adat gampung ataupun menjalankan cara islam jadi memang harus ada kanunnya yang tertulis sendiri untuk adat gampungnya sendiri baik nah pemirsa silahkan di 08-12-79-40-7106 peran aktif adat gampung dalam menanggulangi pelanggaran kanun syarat islam ini tidak hanya kita berbicara tentang pelanggaran syarat islam dalam kasus khawat saja tapi bisa apa saja ya Bapak ya nah ini juga nih ada pertanyaan juga saya ke masih ke Pak Usman nih Pak ini ada 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 berita dimana makam raja dan ulama di Gampung Pandi peninggalan sejarah masa kesultanan Aceh ini hendak ditimbun bagaimana pendapat anda terkait penimbunan makam-makam ulama ataupun raja pada kesultanan Aceh terdahulu nih Pak baik kalau dalam konteks adat ya nanti dalam konteks adat sebenarnya apa namanya adat itu komunitas adat itu atau budaya orang yang menghargai pendahulu itu itu orang ada masyarakat adat yang berhebat ini ketika Aceh ini dengan kerajaan sultanis sekarang muda yang di notabene memegah apa namanya kerajaan yang terusar di Asia kemudian sangat megah itu menjadi landasan dalam pelaksanaan apa namanya kehidupan masyarakat di Aceh kemudian ada upaya untuk menghilangkan dalam bentuk apapun sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan tidak bisa ditolerir kan justru orang harus melestarikan bukan menghilangkan melestarikan bukan dalam konteks menyembah tapi melestarikan dan apa namanya keturunan kita atau anak jujur kita harus tahu loh identitas terimana ini apa namanya kalau kita bicara tentang masalah adat atau kelebatan kelajaan Islam gimana identitasnya kadangkala maaf kita terbalik ini yang kita lestarikan Perko rumah peninggalan Belanda betul jadi dimana-mana kita mau lihat bahwa yang paling bahwa oh ini dulu rumah peninggalan Belanda ya peninggalan pejuang peninggalan ulama itu kadangkala kita nafikan ini yang kita mau seharusnya identitas yang positif itu yang membuat inspirasi kita bertambah menjadi inspirasi kita dalam berjuang ke depan itu harus terestarikan sementara yang bukan untuk dihilangkan tapi janganlah sebuah kebanggaan kita ketika kita menunjukkan bahwa ini bangunan ini peninggalan Belanda dulu kan sering kita dengar ini sementara peninggalan para ulama para apa namanya identitas kerajaan islam itu kadangkala kita sebelekan masjidwa kita rusak kita bangun yang lain nah seharusnya silahkan bangun saja yang lain tapi identitas ini seharusnya kita pihara nah itu dalam konteks iadat seperti itu sebenarnya nah jadi dengan ada komunitas penggiat untuk pelestarian adat seperti misalkan makam-makam ulama dan juga raja di masa terdahulu pak bagaimana solusinya dari Majelis Adat Racinya sendiri apakah penimbunan ini bisa di stopkan di berhentikan atau memang harus dilanjutkan dengan dengan maksud ini untuk kemaslahan masyarakat di jaman sekarang baik kewenangan MA dulu ya kewenangan MA lebih pada apa namanya pelestarian nilai-nilai sedangkan action di lapangan itu itu lari ke dinas kebudayaan nantinya baik disana ada apa namanya BDD Purbakala dan lain-lain segala lain mereka lebih apa namanya lebih beran di arah sana tapi sebagai Majelis Perjalan Adat asal Majelis Adat ini kita tetap akan merekomendasikan untuk bagaimana hal ini sedangkan pelestariannya seperti apa apalagi nanti apa namanya di kampung pandi itu menjadi tempat perbuangan sampah misalnya menjadi tempat TPA di sana tempat perbuangan akhir sementara itu adalah disitu pusat kerajaan Aceh dulu ini pun kadangkala kita apa namanya menjadi bertanya juga ada apa ini kan itu ya nah kalau dari pasuknya sendiri melihat bahwasannya banyak sekali makam yang akhirnya ditimbun ya seperti yang tadi Pak Usman sebutkan di TPA ini bahkan juga ada makam yang Batu Nisanya bertulis kalimat Tauhid tapi sepertinya kita tidak ada lagi rasa hormatnya terhadap Batu Nisan para ulama dan juga raja-raja bagaimana jika dilihat dari kacamata syariat Pak baik yang pertama adalah kita berbicara tentang kuburan kuburan ini kan menjadi sesuatu yang ya kalau kita katakan sakral ya mungkin tidak sampai pada level itu tetapi mendekati itu artinya begini bahwa kuburan ini sendiri diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bisa berziarah sana kalau kemudian kuburan-kuburan ini kita berangus atau kita tanam dan kita bangun kita rusak artinya kita tidak ada lagi tempat yang bisa kita ziarahi jadi menziarahi kuburan ini sebetulnya untuk mengingatkan kita kepada mati ini satu jadi dengan demikian maka kuburan-kuburan ini sepatutnya itu harus dilestarikan jadi artinya dia biarkan dia seperti itu biarkan dia bisa dilihat dan itu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang hidup setiap orang melewati kuburan dalam agama kan diperintahkan kita untuk mengucapkan salam betul kita menyampaikan salam kepada mereka dengan doanya juga bahwa antumussabikuna wanahlullahikun kan itu diajarkan Rasulullah SAW dan itu sampai kepada orang yang kita beri salam itu ini artinya siapapun dan kapanpun kuburan itu kalau sudah ada dan disitu ada kuburan jangan dirusakkan sebaiknya itu seperti itu tapi kemudian orang berfikir karena dunia sudah maju dan lain sebagainya akhirnya kuburan-kuburan tua atau kuburan-kuburan lama itu dirusak dibangun dijadikan gedung dan lain sebagainya ini sebuah bentuk kita tidak menghargai orang yang tidur di kuburan itu jangan-jangan yang ditidur di bawah itu itu lama misalnya atau orang-orang saleh misalnya ini kan sangat salah kita ketika kita hancurkan kita kita musnahkan yang seugiannya itu kita lestarikan sebagaimana dikatakan tadi dan itu menjadi apalagi kalau kuburan-kuburan tadi kuburan para raja misalnya seharusnya itu menjadi situs-situs sejarah dan itu bisa dikunjungi oleh siapapun dan bisa tahu nanti ini asal-usul dari apa namanya ukiran-ukiran yang ada di sana karena bisa tahu orang-orang bahwa rupanya ini asal-usul dari Turki atau dari mana dengan ada batu-batu nisan yang terukir sedikit rupa baik-baik terima kasih Pak Syukri kita akan segera kembali dan pemirsa jangan kemangan tetap di special talk show terima kasih 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 terima kasih